Halo Sobat Pendidikan, Apa kabar? Semoga sehat selalu ya! Video ini akan menjelaskan alur penerimaan barang, teknis pemeriksaan awal barang, dan pengisian BAST. Pemeriksaan awal dilakukan saat barang tiba di sekolah dan disaksikan oleh pengantar barang. Pemeriksaan awal bertujuan untuk memastikan kesesuaian jenis, merek, tipe, jumlah, dan kondisi fisik barang yang telah diterima. Selain membawa surat jalan, pengantar barang juga membawa berita acara serah terima atau BAST. Pengisian BAST dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan awal, guna mencatat kesesuaian maupun ketidaksesuaian barang yang diterima. BAST berfungsi sebagai bukti bahwa barang telah diterima oleh pihak sekolah dan sebagai catatan kepada vendor apabila ditemukan cacat fisik pada barang atau kekurangan jumlah barang bantuan ala TIK yang ditemukan pada pemeriksaan awal. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh vendor dengan penggantian barang baru yang sejenis atau penambahan barang yang kurang. Hal-hal yang perlu pihak sekolah persiapkan sebelum barang datang yaitu tim penerima dan pemeriksa barang, ruang pemeriksaan barang, instrumen pemeriksaan awal, dan alat dokumentasi berupa kamera atau video recorder. Sebelum tiba di sekolah, kurir akan memberi kabar ke pihak sekolah jika mereka sudah dekat dan akan tiba di sekolah. Pada saat barang tiba di sekolah, mintalah kurir menunggu 1-2 jam untuk melakukan pemeriksaan awal. Kemudian, mintalah foto bersama yang memuat kurir barang, pihak perwakilan sekolah terkait, dan barang yang dikirim dengan latar belakang yang terlihat nama sekolah dengan jelas. Setelah itu, arsipkan foto tersebut untuk dokumentasi sekolah. Tahap selanjutnya yaitu, pemeriksaan awal yang disaksikan oleh kurir dimulai dari 1. Pindahkan barang ke ruangan yang telah disediakan. 2. Buka kemasan pengiriman, kemudian hitung jumlah barang yang diterima. Dan, sesuaikan dengan daftar barang yang seharusnya diterima, yaitu Chromebook 15 unit, Wireless Router 1 unit, Proyektor 1 unit, dan Konektor 1 unit. 3. Catat kesesuaian jumlah barang pada form penerimaan atau pengisian barang. 4. Buka kemasan setiap barang. 5. Periksa barang sesuai dengan instrumen pemeriksaan awal barang berdasarkan kondisi barang yang diterima. Setelah melakukan pemeriksaan awal, mulailah mengisi BAST dengan teliti. Sesuai dengan hasil pemeriksaan awal. Catat ketidaksesuaian barang, ketidaklengkapan dokumen, ketidaklengkapan aksesoris, dan cacat fisik barang pada dokumen BAST. Setelah BAST diisi secara lengkap, kepala sekolah atau yang mewakilinya harus menandatangani BAST. Perlu diperhatikan, BAST terdiri dari tiga rangkap yang harus diisi dan ditandatangani semuanya. Setelah semua BAST ditandatangani, ambil dan simpan satu rangkap BAST untuk pihak sekolah sebagai arsip. Dua rangkap BAST lainnya diserahkan kepada pihak pengantar barang untuk diserahkan kepada direktorat SMP dan vendor. Selanjutnya, pihak sekolah dapat mengarsipkan dokumen pemeriksaan awal dan BAST di tempat yang aman. Selesai sudah proses penerimaan, pemeriksaan awal, dan pengisian BAST. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.